Intro Saat terjadi gempa, seismograf merespon dan mengirimkan data gempa melalui satelit menuju kantor BMKG Pusat. Melalui data tersebut, kita dapat mengetahui titik pusat gempa, kekuatan gempa, kedalaman, serta apakah gempa tersebut berpotensi tsunami. Telah terjadi gempa di sebelah barat Sumatera Utara dengan kekuatan 8,9 di kedalaman 10 km, lokasi di titik 7,31 lintang utara dan 92,6 bujur timur. Parameter ini memungkinkan terjadi tsunami. Setelah gempa dinyatakan berpotensi tsunami, petugas segera mengirimkan pesan peringatan dini pertama. Pihak-pihak terkait menerima pesan peringatan dini pertama dan segera meresponnya, termasuk stasiun TV dan radio. Petugas BMKG menganalisa parameter gempa yang dicocokkan dengan skenario model tsunami. Melalui model ini, kita dapat mengetahui perkiraan waktu kedatangan tsunami dan tinggi gelombang. Kami sudah memiliki informasi waktu tiba dan ketinggian tsunami di beberapa wilayah terancam. Siapkan peringatan dini kedua dengan status ancaman masing-masing daerah. Baik. Melalui informasi data kelautan, BMKG bisa mendapatkan konfirmasi terjadinya tsunami dan memastikan daerah yang sudah terkena tsunami. Tsunami telah terjadi dan telah menerjang beberapa wilayah. Siapkan peringatan dini ketiga dan perbaharui informasi status ancaman. Baik. Jika kita merasakan gempa, kita harus segera bersiap diri untuk situasi terburuk. Waktu kita tidak banyak karena tsunami bisa tiba dalam beberapa menit. Kita jangan menunggu atau ke pantai untuk melihat tanda-tanda air yang surut. Kita harus segera menyelamatkan diri. Peringatan akan kemungkinan ada tsunami bisa kita terima dari alam dengan merasakan adanya gempa. Peringatan dini resmi juga bisa kita terima dari pihak berwenang. Sistem peringatan dini hanya akan bermanfaat kalau kita sigap dan cepat bereaksi dalam evakuasi. Namun, akan lebih baik kalau kita segera mengevakuasi bahkan sebelum peringatan resmi keluar. Ikuti arahan petugas dan jangan kembali sebelum ada informasi resmi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir. Ingat, tanggap gempa, tanggap peringatan, tanggap evakuasi agar kita semua bisa selamat. Terima kasih telah menonton!